Inilah sosok Sopya Supriyatin, perempuan di Indramayu, Jawa Barat, yang terpaksa berpenampilan seperti laki-laki demi bisa bekerja sebagai buruh bangunan. Bagi sebagian orang, mencari pekerjaan tidaklah selalu mudah. Terlebih, bagi orang-orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Seperti yang dialami oleh Sopya Supriyatin yang terpaksa memotong pendek rambutnya agar terlihat seperti laki-laki. Hal itu dilakukan oleh Sopya Supriyatin demi bisa bekerja sebagai buruh bangunan. Sopya Supriyatin memiliki adik bernama Samsul Ramadan. Keduanya sudah satu tahun tinggal di sebuah rumah sederhana di atas tanah pemerintah di Jalan Samsul Blokbong, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sopya rela melakukan apapun demi bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk membiayai sang adik. Sopya sendiri sudah putus sekolah sejak beberapa tahun lalu. Kini, Samsul Ramadan pun terpaksa putus sekolah karena terkendala oleh biaya. Padahal, Samsul adalah sosok murid yang berprestasi. Belum lama ini, Samsul sukses merebut trofi juara dua dalam ajang Wall Climbing Competition bersama Mahameru Climbing Club Indramayu yang diadakan oleh mahasiswa kehutanan pecinta alam Universitas Kuningan. Sopya dan Samsul masih memiliki seorang ayah yang merantau ke luar kota menjadi buruh serabutan. Kendati demikian, penghasilan dari sang ayah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kakak beradik ini. Sementara itu, ibu Sopya dan Samsul meninggal dunia beberapa waktu lalu. Selama ditinggal orang tuanya, Sopya mengaku tetangga kerap memberikan bantuan makanan. Namun, Sopya Supriyatin bertekad untuk tidak membebani siapapun dan mencari penghasilan dengan keringatnya sendiri untuk menyambung hidup. Kalau sekarang suka ikut-ikut kerja bangunan, ujar Sopya pada tribunjabar.id, Kamis, 16 Mei 2024. Apapun Sopya Supriyatin lakukan ketika bekerja, mulai dari mengangkut semen, mengaduk semen, dan lainnya. Jika bekerja, Sopya bisa membawa upah hingga 120 ribu rupiah dalam satu hari. Namun, pekerjaan tersebut tidak datang setiap hari. Beberapa hari terakhir ini, Sopya juga menganggur karena tidak ada panggilan bekerja. Ketika tidak bekerja, Sopya Supriyatin dan adiknya terkadang sampai tidak makan karena tidak memiliki uang. Kadang pernah dua hari enggak makan, kadang pernah tiga hari, ujar dia. Beruntung, kisah Sopya dan adiknya kini sudah sampai ke telinga pemerintah daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu dan Pemerintah Kecamatan Indramayu sudah datang mengunjungi keduanya. Mereka turut membawa sejumlah bantuan untuk Sopya dan Samsul. Kepala Distrikbud Indramayu, Caridin menyampaikan, pihaknya sudah berbicara dari hati ke hati dengan kakak beradik tersebut. Mereka mengaku sangat ingin melanjutkan sekolah. Samsul Ramadan sekarang pun sudah kembali bersekolah lagi. Ia pindah dari SMPN 4 Sindang ke SMPN 3 Sindang untuk melanjutkan pendidikan. Sementara Sopya Supriyatin, ia juga punya keinginan yang sama untuk sekolah. Hanya saja, sebagai kakak, ia mengaku tidak bisa melakukan keinginan tersebut karena tetap harus jadi tulang punggung menghidupi adiknya. Faktor usia pun menjadi alasan bagi Sopya, sehingga tidak memungkinkan untuknya kembali bersekolah. Sehingga inginnya itu ia membuka usaha saja. Insya Allah untuk Sopya kita fasilitasi untuk ikut kejar paket B dan nanti diteruskan ke kejar paket C, ujar dia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.